Intro Shalom Kita bertemu kembali melalui Renungan Harian HKBP Resot Sutoyo Pada hari ini Kamis 23 Februari 2023 Untuk itu marilah kita berdoa Damai sejahtera yang daripada Allah Bapak Yang melampaui segala akal Adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firmen Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Tertulis dalam Roma 5 ayat 1 Yang berkata Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Dalam bahasa Batak Demikian firman Tuhan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Martin Luther Toko reformasi gereja mengatakan Siapakah kita dihadapan Tuhan Kita hanyalah orang-orang berdosa Yang dibenarkan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Pada dasarnya kita tidak ada yang benar dihadapan Tuhan Tetapi kita dibenarkan melalui anugerahnya semata Siapakah diantara kita yang tidak pernah berbuat salah Adakah diantara kita yang tidak pernah berbuat dosa Kesaksian Alkitab jelas bahwa upah dosa adalah maut Orang yang berbuat salah sudah selayaknya dihukum Orang yang berdosa sudah di bawah cengkraman maut Tetapi syukur pada Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia kepada kita Sehingga kesalahan, pelanggaran, serta dosa-dosa kita Tidak diperhitungkan oleh Tuhan Dia tidak memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan dan pelanggaran kita Tetapi justru dia rela mati untuk menebus dosa kita Dia rela digantung di kayu salib Agar tidak ada tempat bagi kita di kayu salib Dia rela meninggalkan surga Agar kita punya tempat di surga Seberapa dalam kita merasakan kasih karunia Allah Untuk memahami betapa besar dan dalamnya kasih karunia Tuhan Kita harus tahu siapa kita sebelum menerima kasih karunia Setelah kita tahu bagaimana hidup kita sebelum dan sesudah menerima kasih karunia Akan melahirkan pikiran dan tindakan yang benar Sebagai respon atas kasih karunia itu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Apakah arti dari hidup kita yang telah menerima pembenaran Kristus? Dalam lanjutan dari Nats ini Ayat 3 sampai 5 Paulus menggambarkan bagaimana proses iman percaya semakin bertumbuh Menuju pada kedewasaannya Dikatakan bahwa kita bermegah dalam kesengsaraan Karena penderitaan yang terjadi pada diri kita Akan semakin membuat kita bertekun Dengan memiliki semangat yang gigih Ketekunan kita akan membawa kita pada tahan uji Artinya mereka yang telah lulus dalam proses ujian Sehingga tidak mudah untuk berputus asa Karena kita adalah orang yang telah diuji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Artinya mereka yang berpengharapan akan memiliki visi ke depan Memiliki strategi hidup Menyerahkan hidup di dalam Kristus Memang membuat kita beroleh damai sejahtera Karena kita beroleh anugrah Dan diperdamaikan dengan Allah Namun di sisi lain Hidup dalam damai sejahtera Tidak identik dengan bebas masalah Pergumulan dan penderitaan Selama hidup di dunia Pergumulan dan penderitaan bisa menghampiri siapa saja Termasuk orang percaya yang beriman teguh Bedanya Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Pergumulan dan penderitaan tidak lagi bersifat merusak Melainkan membangun Menjadikannya semakin tikun Tahan uji Dan berpengharapan kepada Tuhan Bergantung penuh kepada Tuhan Sebagai satu-satunya penolong bagi kita Amin Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Dalam Jesus Kristus Yang telah membenarkan kami melalui pengorbananmu Sehingga kami beroleh iman yang tikun Tahan uji Dan berpengharapan Hanya di dalam namamu Amin Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Jesus Selamat beraktifitas pada hari ini Salam sehat Tuhan Jesus memberkati Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati